Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Goprak Group hari ini kita berada di Desain Jabung kecamatan Talun Kebupaten Belitar Jawa Timur Indonesia ini ada unit hijet seribu lor hijet seribu ini terjadi susah hidup lor ya yang oranye teman-teman ya yang oranye nah ini lor ini nyoba kita hidupkan teman-teman ya ini cuma lama anda hidup lor sekitar satu bulanan kalau tidak salah ya katanya anda hidup ini di jumper pakai agi sebelahnya lor ya di jumper pakai agi sebelahnya ternyata kita start ternyata tetap tidak mau hidup lor ini coba kita cek kabel dari koel teman-teman ya coba di start ada stromnya lor cuman kecil kemungkinan kecil ini stromnya habis di starter teman-teman ya nyoba aja sambil di jumper ini kita cek aja untuk sininya lor baik gila ngelotor ini lor ternyata ngelotor dan strom stromnya juga tidak stabil ini kita cek aja lor untuk dirko nya atau platina nya ya ini buat stator sampai ungkok ragu murab lor karena memang stromnya tidak stabil nah tidak mau hidup teman-teman ya ini bisa-bisa tambah ngelotor semacam ini lor ya ini tadi sudah di start sama yang punya berkali-kali lor ternyata tetap tidak mau hidup bensinnya kotos-kotos ini bensinnya masih banyak cuman di start tidak mau hidup karena stromnya enggak stabil kecil teman-teman ya ini langsung aja kita cek untuk platinanya lor kita cek langsung aja platinanya ini kabel jumperan lor untuk dari mobil sebelah ya kita cek tutupnya aman-aman aja lor enggak ada enggak ada ambunnya sama sekali ya aman-aman aja langsung kita cek batinanya jalur ya lebih dekat lagi lor kita cek lebih dekat lagi teman-teman ya biar tahu penyebabnya apa nah ternyata platinanya berkerak teman-teman ya nah kalau harusnya ini mengkilat gilat lor ya harusnya mengkilat seperti baru ini akan langsungnya kita cabut delko nya lor ya ini kita pastikan arahnya rotor arahnya ke sana nanti setelah kita cabut juga kita kita titani lor ya di titani setelah dicabut rotornya arahnya kemana saat memasangnya juga harus sama sebenarnya jarang lor kita mencabut rotor ya biasanya cuman kita setel aja enggak perlu kita cabut tapi kali ini kita cabut karena keburu-buru lor ke susu selauh dan terus arahnya nahpurnya juga harus diperhatikan lor ya ditandai ya nanti kalau salah susah hidup lor nah oke teman-teman langsung aja kita cabut platinanya nah iya lor wah iya lor ternyata memang betul-betul berkerak lor ya jadi kalau terjadi kerak semacam ini stromnya tidak bisa stabil lor tidak bisa stabil kadang-kadang-kadang enggak ya nah iya lor nah iya lor keraknya nemen lor ini harus kita bersihkan seperti biasa kita pakai amplas lor ya kertas gosok ya tenang aja lor kita gosok seperti biasanya ya kita kertas gosoknya kita jepitkan karena ini ke susu-susu lor terburu-buru harus laudan ini kerjanya biar cepat dan bisa langsung hidup kita kertas gosok kita gosok seperti biasanya teman-teman ya pokoknya sampai gilap lor sampai gilap jadi kerak-keraknya hilang jangan lupa di lap lor ya ini kita pakai kaos aja memang enggak enggak dicepai lap lor harus tapi rapopos yang penting nanti mobilnya bisa hidup nah sekarang kita paskan topnya lor topnya pada as dilko ini ada tiga top ada tiga pinggulan ini kita kencangkan sedikit sedikit aja lor enggak perlu kencang-kencang ya biar nanti setelah disetel enggak enggak kembali lagi enak memberan kan ya enak memberan kan ya enggak gampang kotor ngundang-ngundang ya di kontak ya nah setelannya temen-temen ya ini kita setel 0,4 lor setelan setelan pas baru kita kencangkan skrupnya dua ini ada dua skrup juga lor ya tersebut nah setelan ini menginci skrupnya nginci nambah kurang apaan kurang apaan kurangnya lor gampang ya oh ehehe jika serangan ini coba kita kasih tahu lebih dekat lor ya nah setelan sama ngealur Jarang Setelah disetel Baru kita putar Satu kali putaran Jadi tiga top ini harus merenggang semua Jadi tiga kali renggangan Topnya pas pinggulan Oke teman-teman Ini kita kembalikan asal Untuk arahnya Rotor Tadi arahnya kesini Dan akan segera kita pasang Nah gini Tadi kita tandai Oke teman-teman Ini sudah kita pasang Dan akan nyoba kita hidupkan Karena kalau tidak ditandai Nanti salah masuk Untuk arah rotornya Biasanya kita cuman Setel platinanya Melepas platina Tidak dilepas dirukonya Untuk kali ini karena terburu-buru Oke teman-teman Ini akan segera langsung Dihidupkan Nah langsung Urep lor Pancah mobil Suaranya kemeratak Ponyol Panter toring Jangan panter panter Ini akan segera langsung Gelong lor Weh sip Ini kita setel Angin-angin lor ya Angin-angin karbu Setelannya disini Ini kita cari suara Yang paling Rata lor RPM tinggi Tidak apa-apa Nanti diturunkan Dari setelan best ya Yang penting rata Tidak ada Jadutnya sama sekali Nah baru Teleponnya kita setting Kita setel lagi Arangnya yang pas Dimana Suara yang paling pas Dimana Sip 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 Pas nenggini Loro Sip Jadi ini berhenti Sampai disini Loro Untuk penyertai landir Loro ya Nah Sip Wah Mami Panter Poring Ternah Loro Loro Tapi Sip Loro Loro Sip Wah Iya Toh Panca Lebal Loro 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 tetang tertorengnya lho hehehe enak popo ini untuk vakumnya kita kencangkan lho ya akhirnya double pak hehehe supaya enak tenang lho ini kita kencangkan juga setelah setelahnya pas jangan lupa lho ya wajah kurang di nelek jangan suaranya terdapat tertoreng temen ini untuk hei chat community lho ya terjadi susah hidup karena lama anda hidup semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh